Yasir Neneama masih bersama Anda di Kompas Malam, Saudara. Presiden kelima yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri angkat suara soal situasi politik jelang pemilu. Megawati menengarai adanya potensi kecurangan. Megawati pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk ikut mengawal pemilu 2024, Saudara. Megawati menengarai adanya potensi kecurangan, karena itu ia mengingatkan agar jangan ada rekayasa hukum dan intimidasi pada rakyat. Hal ini merupakan respons pasca putusan MK yang mengabulkan gugatan batasan usia peserta Pilpres yang akhirnya meloloskan Gibran jadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini mengatakan jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi, Saudara. Kita ulas lebih dalam terkait dengan pernyataan Megawati Soekarno Putri ini bersama dengan pengawat politik dari Universitas Erlangga. Mas Erlangga pribadi, selamat malam. Salam sehat, Mas Erlangga. Malam, selamat sehat, Mas. Kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri ini jangan biarkan kecurangan pemilu terjadi. Yang Anda baca, apa sebenarnya yang dikhawatirkan oleh Ketua PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini? Ya, kalau kita lihat beberapa waktu terakhir rentetan proses-proses politik yang akan berindikasi pada kecurangan itu terlihat semakin lama, semakin nyata. Bisa kita lihat misalnya mulai dari apa yang sudah diutarakan oleh Bumegawati tentang misalnya kandidasi Mas Gibran Raka Buming yang memiliki persoalan kontroversi secara etis dan juga kemudian secara prosedur hukum di Mahkamah Konstitusi dan ternyata berarti bermasalah. Dan ini kemudian sangat kuat sekali sinyalemen misalnya indikasi pemanfaatan penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan. Selanjutnya juga bisa kita lihat misalnya di beberapa tempat terkait dengan beberapa indikasi-indikasi penggunaan aparat kekuasaan yang kemudian berjalan untuk pemenangan satu kelompok tertentu atau misalnya pencabutan balihu-balihu terhadap kandidat tertentu salah satunya kemudian yang dihadapi oleh kandidat Pak Ganjar dan Pak Mahfud, MD, dan beberapa hal-hal yang lain ini kemudian diangkat oleh Bumegawati sebagai indikasi akan terjadi kecurangan yang kuat gitu. Dimana Bumegawati menakankan tentang pentingnya pemilu yang fair. Indikasi akan adanya kecurangan yang kuat. Ini tidak lepas dari yang tadi Anda sebutkan bahwa adanya penggerakan aparat negara yang terlibat dalam proses demokrasi ini. Ya, itu tekanan bahwa ini bukan saja bahwa ketika kekuasaan mendukung salah satu kubu dalam pilpres tapi yang dikhawatirkan misalnya dari beberapa indikasi seperti pencabutan balihu dan presiden yang kemarin kemudian muncul terkait dengan konflik of interest dan penggunaan makamah konstitusi bagi kepentingan kekuasaan dan banyak lagi hal yang lain ini mengindikasikan keterlibatan aparat kekuasaan yang kemungkinan akan berlangsung pada saat pilpres akan dilakukan ataupun pemilihan legislatif. Nah, ini akan menjadi persoalan yang sangat besar karena kalau proses pemilu itu tidak berjalan dengan fair dan kemudian menghasilkan pemilu maka siapapun pemenangnya akan mendapatkan cacat legitimasi dan memiliki persoalan etis di mana hal tersebut akan mencederai proses politik dan demokrasi kita. Bahwa selanjutnya dalam waktu yang cukup panjang pemerintahan yang terbangun ketika prosesnya berjalan tidak dengan pemilu yang fair ini akan memunculkan problem trust atau problem kepercayaan dari publik. Nah, saya pikir bahwa ini bukan hanya persoalan politik partisan tapi apa yang diutarakan oleh Bu Megawati sebagai bagian dari keresahan publik sehingga beliau menekankan dalam bidatunya tentang suara hati nurani menjadi penting karena itu terhubung dengan sentimen dan keprihatinan yang muncul dari kalangan masyarakat sipil sekarang. Oke, kemudian ini terkait dengan adanya kekhawatiran pemilu akan curang. Apakah ini Anda membacanya terlepas dari Gibran yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo yang juga akan ikut konsentrasi gitu. Kekhawatiran bukan lagi kepada keberpihakan Presiden Joko Widodo tapi lebih besar lagi bagaimana akhirnya aparat negara bahkan aparat keamanan dilibatkan, ikut terlibat dalam pesta demokrasi ini. Kekhawatiran tersebut kelihatan muncul dan saya pikir menjadi hal yang wajar karena kemudian kita lihat bahwa pencalonan mas Gibran Raka Bumi sendiri itu memiliki cacat secara etika dan selanjutnya juga kemudian proses-proses yang berlangsung di mana kemudian indikasi tentang mulai munculnya penggunaan aparat sebagai bagian dari alat kekuasaan memberikan dukungan terhadap kontesan tertentu ini tadi saya utarakan menjadi persoalan besar sehingga proses pemilu yang seharusnya berjalan untuk menampilkan pemimpin yang terbaik dan menjadi proses yang adil sehingga siapapun yang menang akan mendapatkan dukungan dan legitima secara etis ini kemudian akan bisa jadi tidak akan berlangsung pada pemilu 2024 ini. Meskipun memang sudah ada beberapa informasi yang tadi juga kita beritakan bahwa para aparat negara ini mereka selalu bersikap netral tidak berpihak pada pasulan manapun bahkan kalau kita ingat Presiden Jokowi Dodo juga pernah menyatakan bahwa kepala pemerintah pusat, pemerintah daerah ini akan bersikap netral. Anda pesimis akan itu? Pernyataan tersebut harus kemudian ditampilkan dengan bukti dan suatu proses pembuktian itu harus melibatkan juga kontrol dan juga kemudian keterlibatan dari masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses pemantuan pemilu sehingga kemudian bahwa itu tidak hanya diucapkan melalui pernyataan-pernyataan saja tapi bahwa kepastian hukum dan kemudian terjaminnya hak-hak politik dan hak sipil dari masyarakat untuk terlibat dalam pemantuan dan kontrol terhadap pilpres ataupun pilek itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting kemudian untuk menjamin pemilu ini tidak seperti yang kita khawatirkan. Oke, kita berharap ya kekhawatiran akan adanya kecurangan di pemilu ini tidak terjadi dan tidak hanya pemerintah pusat tapi kita sendiri juga kita sebagai warga juga ikut mengawal ya Pesta Demokrasi ini ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terakhir boleh singkat saja tadi jadi yang ingin? Jadi itu sebetulnya kan yang juga diungkapkan dalam pidata Bume Gawati tentang bagaimana partisipasi dan upaya rakyat untuk mengontrol pilpres ataupun pilek 2024, Mas. Baik, partisipasi masyarakat ini yang harus kita gaungkan bersama dalam mengawal Pesta Demokrasi ini. Terima kasih pengawat politik dari Universitas Erlangga. Mas Erlangga pribadi telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Erlangga.